kak yuta kok kesini lagi kak yuta ke bukit sakura ini emangnya kak yuta gak kapok waktu itu dikejar sama penunggu pohon eh ini kan kita main sepedanya pagi-pagi Mio ini kalau pagi-pagi di bukit sakura ini banyak kabut Mio seru Mio dingin tuh lihat tuh banyak kabutnya kan Wah iya ya kak yuta kabutnya tebal-tebal tuh tuh dingin banget nih enak pagi-pagi begini kayu tak kita mencepedaan darahnya seger Wah aku seneng banget nih kak yuta ayo kak yuta kita jalan kak yuta iya Mio ayo kita ke ujung jalan di situ ya Mio yuk disitu kabutnya tebal banget Mio ayo Mio kita kejar kabutnya Mio eh tapi kan disitu serem kak yuta waktu itu ada penunggu pohonnya ngejar-ngejar kita nggak serem Mio ini kan kita pagi-pagi masih terang tuh nggak ada apa-apa mereka juga takut kalau pagi-pagi Mio tuh kan kita mah kelihatan loh kalau pagi-pagi nggak serem Mio mana tuh nggak ada kan penunggu pohonnya iya ya sengah serem enak seger wangi pepohonan kak yuta nggak ada penunggu pohonnya juga nggak serem disini kalau nggak malem-malem mah iya dong Mio itu pasti eh kak yuta yutu itu siapa waduh itu siapa ya Mio iya kok gede banget Mio sepertinya nggak ada kepalanya Mio seperti buntung begitu tapi tinggi banget Mio itu seperti raksasa ayo coba kita samperin Mio aku penasaran nih eh kak yuta jangan siapa tahu itu penunggu di gua sakura itu kak yuta siapa yang mengganggu tempatku ini harus diberi pelajaran sepertinya ada yang sudah mengambil tempatku kak yuta kita pulang aja yuk aku takut kak yuta nih pagi aku sampai gemeteran begini kak yuta kak yuta ayo pulang aja yuk kak yuta aku takut sebentar Mio aku penasaran ayo kita samperin lah Mio kamu kenapa naik sepedanya jadi nempel gini sama aku Mio aku takut-takut kayu tak Aduh Mio kita diserang sama Titan ini Mio Aduh aku mental nih Mio Aduh kayu takut aku juga diserang sama naksaksa ini tolongin aku kayu tak Ayo kita lawan naksaksa ini Mio lawan Titan ini Ayo kita tembakin Mio keluarin keluarin kekuatan kita Mio ya tembak terus Mio kak yuta hati-hati aduh aku ditendang sama naksaksa ini kak yuta aduh aduh aku penjol dah nih kak yuta wah rasakan ini rasakan raksaksanya iya Mio hati-hati itu monster Titan Mio Ayo kita serang terus dia Mio sampai tak berdaya ayo Mio hati-hati Mio itu tenaganya kuat sekali dia rasakan ini wah Mio kamu mental Mio Mio kamu akan nampak-nampak kan Mio wah dia kuat sekali kak yuta aduh tolongin aku kak yuta dia mengajar aku kak yuta aku bentar lagi kak yuta aduh 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 Mio tunggu Mio aku datang Mio aku datang ya raksaksa raksaksa pergi pergi dari sini kus kus wah kamu bener-bener raksaksa jahat ya aduh Mio kita dihajar sama dia Mio ayo kak yuta kita gak boleh kalah sama Titan ini harus kita kalahkan dia ayo kak yuta serang terus wah kak yuta mental awas bengol kak yuta waduh Mio ampun dah ini dia kuat banget Mio ayo Mio bantuin aku aduh wah dia jatuh Mio serang 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 kepalanya serang matanya Mio ayo cepat-cepat Mio serang matanya kelemahannya ada di matanya Mio Mio kamu dimana ayo bantuin aku aduh aku mental Mio ah tadi aku pingsan kegebuk dia kak yuta ayo sini Titan Titan jelek ayo ayo kita habisin ya kak yuta wah bener serang matanya wah dia udah jatuh kak yuta wah kita menang kita berhasil kak yuta kak yuta ayo kita pulang aku serem banget kita tadi udah berhasil mengalahkan Titan nya ayo pulang kak yuta iya Mio ayo kita pulang ayo kita pulang kak yuta ase Terima kasih telah menonton!